hai 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 sahabat YouTube dimanapun kulit berada semoga sehat selalu kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara memperbaiki atau mengatasi kipas angin yang bermasalah atau mati total ya temen tapi disini temen bukan mati total kata yang punya disini kipas angin ini hidup teman tombol power tetapi baling-baling tidak berputar temen sebenarnya dari awal kipas angin ini sudah berputar lambat tetapi setelah lama-lama dipaksakan untuk hidup terus-menerus akhirnya kipas angin ini baling-baling tidak bergerak sebelum kita membongkarnya temen-temen kita langsung aja nanti kita tes dulu ya temen Bagaimana kondisi sebelum kita perbaiki temen sebelum kita tutorial temen jangan lupa like komen dan subscribe ya agar saya lebih semangat lagi untuk membagikan atau membuat video tutorial yang selanjutnya Oke temen inilah kipas anginnya penampakannya kipas angin ini bermerek Miyako ya temen sebelum kita coba untuk membukanya kita coba terlebih dahulu ya temen temen ini kabelnya temen kita colokkan dulu ya temen Oke maaf kamera saya sendiri mengundangkan temen masukkan Oke sudah ya temen ya kita coba dulu ya temen eh sudah hidup ya temen tombol power dalam angka nomor satu baling-baling tidak ada respon ya temen temen kita coba lagi temen ya temen masih tidak berputar ya nomor dua ya tidak ada ya pergerakan tetapi tombol power ini hidup temen masih hidupnya dalam posisi nomor dua sekarang yang nomor tiga ya temen ya temen ya sudah ya masih ya temen tidak ada ya pergerakan atau berputarnya ya tidak ada ya swing kalau swingnya masih hidup temen masih berputar kalau swingnya maksudnya swing ini perputaran kiri dan kanan temen ya temen bisa kurang fokus ya temen nah masih berputar kiri-kanan tetapi baling-baling tidak berputar temen ya 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 tidak ada tidak ada pergerakan ya temen bisa dilihat ya nomor satu dua tiga tidak ada ya temen Oke temen dipastikan kipas angin ini memang benar tidak berputar temen selanjutnya kita temen langsung aja ke tutorialnya langsung kita buka aja kita eksekusi langsung kita buka dari sini dulu ya temen ya disinilah ya kemungkinannya apakah dia memang dari dinamo ataukah dari komponen yang sekering ataukah kapasitornya banyak mungkin temen nanti kita buka langsung dari sini ya oke langsung aja temen kita buka terlebih dahulu oke temen sebelum kita membongkar kita cabut dulu ini sudah saya cabut ya temen biar agak enak nah biar kemas lain ini teman kita bongkar ya kita bongkar dulu dari sini disini disini dari namonya temen yuk kita langsung bongkar aja selamat menikmati selamat menikmati ya inilah dia temen dinamonya kelihatan ya temen oke ini ya ini kapasitornya temen baik inilah dinamonya dalam suatu pengalaman temen terkadang kipas angin mati total ataupun tidak berputar ataupun berputar lambat itu banyak kemungkinan ya temen bisa dari dinamo bisa dari gulungan bisa dari sekering ataupun kapasitor sendiri tetapi disini temen disini kapasitor terdapat di bagian luar ya temen lebih baik sebelum kita langsung ke yang lain-lain ya temen terlebih dahulu kita cek dulu kapasitornya temen apakah kapasitor ini masih keadaan dalam baik atau tidak bila dari fisik temen disini terlihat bagus ya temen tidak terlihat apakah gosong atau gimana tidak tidak terlihat ya dalam fisiknya ya tetapi kita cek terlebih dahulu karena di bagian luar kita tersangka utama kita curigai yaitu kapasitornya terlebih dahulu kita cek dulu terlebih dahulu ya temen menggunakan multitester ini ya ya oke kita buka terlebih dahulu kapasitornya temen-temen kamera saya sendiri menggunakan apabila kurang fokus ataupun banyak pergerakan mohon dimaklumi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita cek ya dulu terlebih dahulu ya temen untuk kapasitornya ya Apakah kapasitor ini keadaan-keadaan baik karena ada yang posisi luar kita curigai sebagai tersangka utama terlebih dahulu ya temen temen kamera tidak terlalu fokus karena kamera saya sendiri menggunakan ya tidak ada pergerakan temen sudah kita balik oke temen sepertinya memang kapasitor ini ya temen tidak ada daya lagi ya temen kita cek sudah mati ya temen tapi disini kapasitor ini tidak ada penampakan yang mencurigakan ya temen nah hanya ini aja temen tapi ini hanya emang buat pabrik temen bukan gosong atau gimana tapi kapasitor ini menunjukkan mati ya temen tidak ada pergerakan ya di multitester ya tidak ada angka ya oke temen sebelum kita kita ke lainnya disini saya sudah punya stoknya temen untuk kapasitornya baik langsung kita gantikan saja nanti dengan yang baru ya temen ini yang mati tadi ya temen dan ini yang saya gantinya temen ya yang baru ya ini temen ya kita cek terlebih dahulu ya yang baru ini ya kita cek terlebih dahulu temen yang baru maaf kamera saya sendiri menggunakan ya temen oke ada angka ya temen itu bergerak ya angkanya beda dengan yang satu tadi ya temen yang udah mati tadi ya yang ini ada ya temen ya ya ini temen maaf kamera temen saya sendiri menggunakan oke yang jelas ya temen oke sekarang kita ganti terlebih dahulu untuk kapasitornya maaf kamera saya sendiri menggunakan baik temen ini kapasitor yang baru kita cek sudah ada tegangan temen dan ini kapasitor bawaan ini ya temen kita cek tadi tidak ada tegangan sama sekali ya temen kemungkinan memang kapasitor ini sudah mati ya temen langsung kita pasang dulu ya temen untuk kapasitor yang barunya semoga pasangin ini bisa hidup kembali temen temen kamera saya sendiri menggunakan temen temen oke hai oke sudah tersambung teman-teman bisa sambungkan baik sebelum kita memasang ini teman kita coba terlebih dahulu ya setelah kita pergantian kapasitornya tadi ya teman sekarang sudah kita gantikan dengan kapasitor yang baru ya ini ya kita coba terlebih dahulu ya teman oke ini teman-teman lakukan kembali oke oke sudah tercubung tercolok oke kita balikkan terlebih dahulu coba dulu ya teman oke teman baling-baling sudah hidup dan dingin sekali teman rasanya ya ini dalam polumen nomor satu ya ya dalam polumen nomor satu ya kita coba di nomor dua wuih maaf op yang ini salah tekan ini nomor satu baling-baling hidup oke teman-teman ngebut nih nomor dua ya berfungsi ya nomor tiga coba wow sangat dingin sekali oke teman kapasitor itu ya kapasitor yang sudah mati ya teman ini ya kapasitor ini ya setelah kita pergantian yang baru kapasitor kipas angin sudah hidup ya dan sangat dingin sekali teman nah ini teman-teman ya kapasitor sudah mati dalam bentuk fisik tidak terjadi kegosongan ataupun kelihatan rusak ya teman fisiknya bagus ya setelah kita ganti yang baru pasang ini sudah hidup kembali ya nah ini ya teman-teman ya nah kedengaran suaranya ya halo 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 kedengaran ya coba kita ke op kan ya ya maaf kamera sendiri saya menggunakan oke posisi op ya teman nanti kita coba lagi ya kita on kan oke baling-baling berhenti ya teman saya on kan kembali ya ini ya 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 dalam posisi nomor tiga langsung ya Iya langsung hidup berputar ya teman oke teman semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua disana jangan lupa like dan subscribe nya teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial yang selanjutnya terima kasih teman-teman selanjutnya terima kasih teman-teman